5, 4, 3, 2, 1, close the door Netizen ini juga mengatakan Ya kalau cari komedi, komedi yang tidak menyinggung siapapun dong Gak mungkin, komedi mah pasti menyinggung Pasti, itu hampir pasti 90% lah komedi itu pasti berkaitan dengan menyinggung sesuatu Menurut saya sih Ya benar sih Misalnya saya berkomedi tentang Indonesia Timur Pasti saya sedang menyinggung sesuatu Mungkin ketidakadilan Pembangunan Tapi kan berarti menyinggung sesuatu Ya seninnya kan adalah gimana itu membuat sebuah kelucuan Betul, betul Ada orang datang Pakaiannya aneh Boleh kita komediin Menurut saya ya Ketika dia hadir dalam sebuah forum komedi Maka dia bersepakat untuk Mendefinisikan itu secara komedi Tanpa ketersinggungan Tanpa ketersinggungan Apalagi resiko itu malah lebih besar kita yang di atas panggung Menurut saya Ketika kita ada di forum komedi Kita itu harus Berusaha sedapat mungkin Untuk mendefinisikan segala sesuatunya Kerana komedi Cuma mungkin ada beberapa hal yang Di luar nilai-nilai kita Ya itu juga tidak masalah Misalnya nih saya nonton Panji stand up Lucu banget Lucu banget Terus misalnya dia bahas satu topik yang Untuk saya sensitif dan harusnya gak di komediin deh itu Aduh itu harusnya gak komedi Terus saya gak ketawa Ya itu sudah menjadi bentuk ketidaksetujuan saya terhadap konten itu Dan boleh menurut saya Orang tidak setuju terhadap konten yang disampaikan Tapi Tidak membenci dianya Kalau itu sih Kan orang beda-beda ya bang ya Maksudnya kita tidak bisa mengatakan cara orang mengambil keputusan Tapi kan itu lu sebagai seorang komedian Berkomentar ketika komedian lain Memberikan sebuah jokes Kalau komedinya saya tidak masuk Tidak masuk di seleranya orang lain Atau dia tidak setuju dengan gagasan yang saya bangun Komedi kan Kebanyakan dia membangun sebuah gagasan ya Ketika saya membangun sebuah gagasan Dengan tujuan untuk menghadirkan komedi Orang tidak setuju Atau bahkan tersinggung Itu Menurut saya sih Tidak masalah sama Apakah komedinya coki tentang virus corona pada saat itu menyinggung orang? Kalau menurut saya sih itu tempat Ruangnya yang Salah Ruangnya yang kemudian Tidak salah juga sih Tapi ruangnya yang berpotensi menghadirkan Reaksi Yang seperti itu Kalau yang saya lihat itu kan Orang bereaksi terhadap Apa yang diberikan gitu Yang terjadi sama saudaranya saya coki itu Menurut saya adalah reaksi Reaksi dari orang-orang Nah ketika dia taruh itu misalnya di ruang publik seperti Twitter Maka reaksinya akan terlihat di Twitter Apakah coki salah? Belum tentu Apakah orang yang bereaksi terhadap itu Salah? Belum tentu Tetapi reaksi itu tidak bisa kita cegah dong Reaksi itu tidak bisa kita Tidak bisa kita Atur gitu Mungkin cegah bisa Mungkin capri Eh lu gak usah gitu lah gini-gini Mungkin bisa Tapi untuk mengatur itu semua tidak bisa dong Orang pasti baca Dalam sesaat Kemudian menerjemahkan gitu Kayak Ini tweet lucu gak ya untuk saya? Atau malah menyinggung ya? Sensitive gak ya dia? Kayaknya enggak deh Secepat itu menurut saya Masalah banjir Masalah apa? Virus Corona Corona dan lain sebagainya Saya juga beberapa kali Jokes mungkin akan menyinggung gitu Dulu juga ada teman-teman yang bikin Bikin jokes tentang ketika Terjadi ledakan bom kan? Yang kami tidak takut Kemudian dijadikan jokes Kan juga Beberapa korban malah Mengkritisi gitu Kayak Enak sekali kalian bilang Kami tidak takut Tentang teror ini Tapi Padahal itu bukan jokes ya? Padahal itu adalah semangat kan? Iya Semangat Tapi kemudian beberapa Berusaha menghadirkan komedi Agar supaya Terornya itu gagal gitu Tapi kan sebenarnya Beberapa orang yang Mungkin pernah menjadi korban Atau bagian dari itu Tersinggung Tersinggung gitu Kayak Enggak bro Ketika itu terjadi Takut gitu Nah itu mungkin menurut saya ya Nah jadi menurut saya itu Tempatnya aja Ketika misalnya Apakah jokes itu lucu? Lucu banget menurut saya Ketika misalnya Saya datang ke dalam Sebuah forum Kemudian Saudaranya saya coki Memajukan jokes itu Di atas panggung Mungkin saya akan ketawa ngakak banget Tapi ketika itu Misalnya tempatnya Bukan di forum komedi Di forum umum Seperti twitter Artinya banyak orang yang melihat Yes Dan belum tentu mereka sedang Mencari komedi Belum tentu Jadi ketika itu hadir Mungkin sensitivitasnya yang naik gitu Berarti apapun ketika tempatnya Tepat Bisa dijadikan sebuah komedi Termasuk agama Termasuk agama Joks-joks agama saya Joks rasial saya Banyak banget Dan itu saya bisa bawakan dengan tenang Beberapa acaranya Majelis Lucu Indonesia dulu-dulu juga Awal-awal itu kan saya Ya tapi pada saat dikonfes juga kan Gue bareng sama Panji Sama Ernest Iya Sama Ajis Doa Ibu Wah itu agama Dijadikan komedi yang luar biasa Mereka ngerosting agama gue Gue bales ngerosting agama Tapi tidak ada yang tersinggung disana Karena orang sudah siap Siap Forumnya benar Forumnya sudah siap Tempatnya benar Dan orang tahu bahwa kita ini Gak beneran Loh yang ngeledek ya Kita ini cuma lucu-lucuan Walaupun Ada orang yang akan mengatakan Bahwa agama jangan dijadikan lucu-lucuan Nah betul Tapi tempatnya Iya kan Dan saya rasa Orang-orang yang mendefinisikan agama Bukan untuk lucu-lucuan Mungkin tidak akan memilih Datang ke tempat itu Karena tidak sesuai dengan Karena tidak sesuai dengan Hati nuraninya dia 5, 4, 3, 2, 1 Close the door Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!